Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya menaikkan kelas di aplikasi emis40 setelah kita masuk ke dashboard emis kita pilih menu siswa kemudian pilih akademik kemudian pilih kenaikan kelas di sebelah kiri ini ada menu ceklis yang berfungsi untuk memilih siswa-siswa yang akan kita naikkan silahkan dicentang semua untuk menaikkan semua siswa yang ada di rombel ini setelah dicentang kita klik naik kelas kemudian pilih ya kenaikan kelas di rombel ini sudah berhasil disimpan selanjutnya kita pilih rombel atau kelas lain untuk melanjutkan menaikan kelas selamat menikmati demikian cara menaikkan kelas di aplikasi MS40 jika misalkan ada kesalahan menaikkan kelas kita bisa melakukan batal naik kelas batal naik kelas ini berada di menu siswa kemudian akademik masih sama di kenaikan kelas cuma kita memilih tab di yang sudah diproses kemudian kita pilih kelasnya kelas 7 naik ke kelas 8 kita cari nama siswanya kemudian kita klik batalkan apakah anda yakin ingin membatalkan kenaikan kelas pada siswa tersebut klik ya untuk membatalkan atau batal untuk tidak melanjutkan atau misal ini yang batal naik kelas ada di siswa kelas 8 naik ke kelas 9 ini juga prosesnya sama kita pilih nama siswanya kemudian kita klik batalkan klik ya untuk membatalkan atau batal untuk tidak melanjutkan sekarang kita coba pembatalan naik kelas pada salah satu siswa kita cari nama siswanya kemudian kita klik batalkan apakah anda yakin klik ya pembatalan naik kelas berhasil siswa ini akan masuk ke tab belum diproses pada kelas 8 nah ini soalnya ini batal naik kelas kalau misal ini juga terjadi kesalahan kita naikkan kembali kita klik naik kelas lagi kemudian pilih ya kita cek pada tab yang sudah diproses kita cari namanya nah ini sudah masuk di kelas 9 demikian tutorial cara menaikkan kelas dan pembatalan naik kelas di aplikasi emis 40 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati